Suasana di Gereja Brooklyn Tabernacle Cukup gede juga sih, gerejanya ada dua lantai Ini paduan sualanya terkenal banget Kita bekerja selesai santi service di Gereja Tabernacle Brooklyn Gerejanya bagus, wirenya terkenal banget disini Tambanya juga bagus banget Ini lagi perjalanan di Farah Ngelewatin downtownnya Buru Flynn Bagus juga loh, downtownnya Buru Flynn Nanti kita mampir sini lagi deh Kita lagi nanti, makan pizza Ini baru saja jam 1 padahal Tapi udah ngambil seperti itu pulang Gereja langsung Ternyata yang beginilah Bipsa ini terkenal banget Namanya di Farah yang bikin pake kakek Udah tua banget Dia terkenal deh dari asli dari Itali Makanya banyak yang bilang ini salah satu yang paling enak Nanti Nanti buat makan pizza seperti ini Setelah hampir 20 menit lebih Akhirnya sampai-sampai di depan lain Ini kakek yang udah 60 tahun lebih bikin pizza Udah seperti master aja di sini Kita buka tutup oven Pizza juga diambil pake tangan Jadi Hebat banget Tuh Pizza nya langsung diambil pake tangan gitu Dilihat dulu udah keringat atau belum Ini Daun basil nya wangi banget Waktu lagi digunting-guntingin gitu Enak banget wanginya Ini kita lagi nunggu Pizzanya dimasak Tadi udah pesen Katanya 50 menit Jadi kita sekarang sambil menunggu Kita keliling-keliling dulu Dara sini banyak restoran Terutama yang Kayaknya banyak kekumpulan orang cuisnya di sini Banyak orang Pake baju hitam gitu Restoran-restorannya juga Ya banyak juga sih di sini Tapi kita Mau coba yang di Farah aja Jadinya Itu juga pesen yang Pie Gek banget pizzanya Ada 8 slice per slice Good deh juga banget Kayaknya seharian kita bisa makan pizza deh Jadi Ya gitu lah Sambil menunggu Kita keliling-keliling dulu Ya Tapi inginnya setengah mati juga Luar biasa Bener Tadi udah enak-enak di dalem Ternyata abis bayar Udah ngantri berapa ya Mungkin ada setengah jam boleh kita ngantri tadi ya Ya Terus udah bayar Pikir tinggal tunggu doang Tapi suhu Pizzanya bakal keluar 50 menit lagi Waduh Bener-bener Udah Udah bayar lu Gak ada Demi-demi Soalnya Kayaknya worth it deh Misalnya yang lain Restoran lain Gak ada yang ngantri Sepi-sepi aja Cuma satu-satunya itu Yang ngantri di ujung sana Padahal yang lain juga jual pizza Jadi ya Udah hubung di New York Kita nikmatin aja Sambil keliling-keliling Eh ngeliat toko bakery Langsung deh masuk Dan cobain yang ini Aku pernah denger sih Katanya enak banget Ini Kayak kaneloni gitu Terus Ada eklernya segede gini Wah Maunya sih dicoba semuanya Disitu juga ada Cookie segede gitu Asik-asik banget Di sebelah sana juga tadi ada Apa namanya Cinnamon roll Aduh pengen deh Dicoba semuanya Karena kita nunggunya masih lama Jadi Aku wapin dulu ke Dunkin Donut Beli latte Punggung udara dingin-dingin Tadi pagi juga gak kebagian kopi Jadi hari sekarang wapi-kopi dulu Sambil dimakan kue yang tadi baru beli Banggi kopinya Banggi kopinya Sekarang ini baru lewat 21 menit Jadi masih ada sekitar setengah jam Untuk balik ke tempat pizza Tapi ya mungkin kita sekitar 15 menitan Kita udah harus ngantri di tempat pizza Yang buat ngambil Masih Pakai Cepat Makai Kambil Pakai Makasih 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 Sambil nunggu pizza kita duduk dulu di Rankin Donut sambil cari Wi-Fi juga. Untung ada Wi-Fi di sini. Udah nunggu satu jam lebih, pizzanya belum datang juga. Katanya baru masuk. Nanti masih sekitar 15 menit lagi nih, benar-benar penantian buat dapetin pizza-nya. Gimana? Dua jam, saya dua jam belum makan juga. Boleh ke sini waktu lapar, tadi waktu lapar loh di Celangga. Tadi selesai dari gereja, tira-tira jam 1, kita langsung ke sini, terus ngantri buat mesen ya. Jadi baru buat mesen itu setengah jam. Sekarang kita sudah menunggu satu jam setengah lebih, pizzanya belum datang juga. Jadi sekarang udah jam setengah 4 lewat, udah 2 jam lebih kita nunggu, belum ada tanda-tanda pizzanya jadi. Ini mukanya penantian, penantian pizza, posisi kelaparan. Tapi kayaknya juga kita nggak akan lagi deh. Pertama ini di New York, jauh bener. Yang kedua si kakek udah tua, Pak. Kita dilipat dulu, Pak. Makasih bangku yuk. Mana pisa dua jam lebih. Lebih enak di Las Vegas Untung udah coba yang di Las Vegas Nih, biasanya banyak daun basilnya Jadi bikin dia wani Terus kelasnya tipis dan garing Hmm, rasanya enggak terlalu heboh banget Jadi mild Keju-nya juga enggak sampai banyak banget Cukup lah Hmm, gimana ya bilangnya? Asli Italia kali ya Jadi kita pesan yang spesial Dia isinya lebih banyak Ada mushroom, ada kayak sosisnya gitu Sama peju, daun basil Jadi bener-bener klasik aja sih Klasik, sederhana Tapi enak sih, rasnya enak Iya, klasiknya enak sih dia Emang isinya enak ya, Bo? Ini sekarang udah sore Kita tadi abis makan pizza Desara Masih ada spot Sekarang masih baru-baru balik hotel lagi Untuk check-in Terus kita tadinya mau service Ikut service jam 5 Sama, tapi enggak keburu Kayaknya harus ikutnya jam 7 Jadi kita cekin hotel dulu Lagi nunggu Spring Tadi ujang snow Iya Ini lagi ada sedikit snowing tadi Wah, asik banget nih Salju di New York Agak dingin sih Jadi snowingnya baru kali ini Agak sedikit kelihatan Wah, itu dateng Kita punya kereta Kita sekarang lagi menuju ke gereja Hillsong Ini gereja mulainya jam setengah 8 malam Tadi baru dari hotel Baru check-in Terus langsung menuju ke gereja Ini kita lagi ada di daerah mana? 34th Street, Penn Station Ya, banyak tempat-tempat belanja juga sih Iya, ini daerahnya cukup rame Ini downtown ya Downtownnya apa ini? Kita tarik kembang dulu ya Ya, cuman karena kita sekarang mau ke gereja Jadi belum sempat lihat-lihat Mungkin biasa kita bisa balik lagi Buat kelihatan-lihat tokonya Gak gitu kelihatan ya Gelap Suasananya Dan lebih cocok buat kaum muda Acaranya baru mau mulai Kira-kira semua orang bisa duduk tenang Ternyata malah pada turun ke bawah Kayak nonton konser gitu Pada berdiri di bawah panggung Ini niekon Chojum Ternyata madr banyak tokoh-tokohnya juga banyak makanan-makanan tapi sudah banyak yang tutup karena udah malem di atas jam 9 lagi jalan-jalan tiba-tiba ngeliat satu toko rame banget namanya bag shop dia kayaknya jual macem-macem kue-kue ngantri sampai muter-muter gini ini kita udah sampai di Broadway banyak gedung-gedung, lampu-lampu Times Square di depan ada H&M terus itu sebelumnya subway terus ada teater lagi disini banyak teater ternyata namanya juga Broadway ini persis ini adalah gedung Times Square yang terkenal itu cuman kita di belakangnya dari belakangnya rame banget sekarang udah jam 10 banyak lampu-lampu juga kalau siang mungkin lebih rame lagi tapi lebih bagus kalau malam lampunya banyak itu Times Square yang terkenal banget sehirnya kita kesini juga rame banget banyak orang dan tapi dingin banget itu tempat yang bersejarah juga itu tempat duduk-duduknya disana nanti kita mau ke sana juga keliling Times Square banyak banget orang masih lalu-lalang padahal juga lewat jam 10 malam memang ini tempat terkenal ya buat turis-turis kayaknya dari pagi siang malam apalagi kalau malam kan lampu-lampunya bagus jadi banyak yang kesini buat foto-foto lagi ada di Times Square tempat yang paling ikonik dari New York malam-malam masih rame semua orang pada foto-foto pada duduk-duduk seru loh disini bagus banget enggak sih maksudnya bagus-bagus biasa aja cuman ya asik aja gitu kayaknya ikonik kayaknya ini jadi impian lah buat bisa datang kesini akhirnya bisa jadi kenyataan juga foto ini kan ada di dream book kita ya ini jalannya namanya Broadway terkenal banget ya persimpangan nya yang ada di Times Square tempat ini biasanya kalau tahun baru rame banget semuanya orang enggak ada sisa satu pun bisa jalan karena disini di ujung ini tempat countdown nya itu kan ada bola tuh disitu nah ini bolanya nah ini bolanya nanti tahun baru buat countdown terus ada jamnya juga di atas mereka rame-rame nyitung sampai pergantian tahun baru terus banyak kembang api juga jadi ini memang tempatnya kita duduk-duduk disini sambil melihat sambil countdown di atas untuk tahun baru seru juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati